Kita lanjutkan materi kita dengan klasifikasi alias sistematika tumbuhan. Lalu kita sudah belajar spesimen herbarium, lalu berusaha mendeterminasi, sebelumnya mengidentifikasi, dan kini saatnya dari hasil identifikasi dan determinasi, kita mencoba untuk membuat sistematika. Minggu lalu kita juga sudah belajar kunci identifikasi, membuat kuncinya, kunci determinasi, sehingga bisa ditemukan nama jenis pegetasinya apa. Mari kita acermati. Apa maksudnya sistematika tumbuhan? Ini adalah urutan ranking taksa tumbuhan secara sistematik. Dasarnya yang digunakan ciri morfologis, ciri yang ada di luar. Kita sudah belajar morfologi daun, morfologi bunga, morfologi buah, kemudian perawaan, ciri-ciri di lapangan. Yang kelihatan itulah mulai dari umum sampai dengan ciri khusus dipakai untuk meranking taksa secara sistematik. Urut-urutannya seperti ini. Kalian sudah belajar pada saat SMA, dimana kita memiliki yang paling atas, kalau dari saat ini adalah divisi. Akhirannya, yang menjadi penciri adalah pita. Magnolyopita. Magnolyopita. Ini berarti taksanya berada pada taksa paling tinggi. Kalau dia seperti urutan keturunan, dia bahagian bulut yang paling tua. Kira-kira begitu. Di bawah divisi ada kelas. Ada kelas dengan akhiran obsida. Divisi Magnolyopita ini memiliki beberapa kelas. Salah satunya adalah Magnolyopsida. Di bawah kelas ada subkelas dengan akhiran idea. Subkelas salah satunya dari Magnolyopsida adalah Asteri D. Kemudian, ada salah ketik ya ini ya. Asteri D. Kemudian di bawahnya ada Ordo. Sub-Ordo. Suku. Sub-suku. Suku biasa kita kenal dengan family. Atau sub-family. Di bawahnya suku. Di bawahnya family. Kemudian ada tribe atau tribus. Sub-tribe. Dan ke bawah terus hingga jenis. Sebelum jenis ada Marga atau Jenus. Nah, kalau pada Ordo ini, kita harus cermat akhirannya menggunakan ales. Contohnya adalah Astrales. Astrales. Kemudian, sub-Urdo di bawahnya menggunakan akhiran Inales. Inales. Misalnya, kita mengambil contoh sub-Urdo. Kemara ada Kasua Rinales. Kasua Rinales. Kasua Rinales. Urutan berikutnya, atau taksa-taksa setelah ini, ini biasa yang kita gunakan. Kalau yang di atas, sub-Urdo, Urdo, sub-kelas, kelas, divisi, itu untuk ahli-ahli taksonomi, itu juga biasa. Tetapi, jarang digunakan oleh masyarakat umum. Sehingga kita jarang mendengarkan. Jarang mendengarkannya. Akhiran. Ales, Inales, Opsida, itu jarang. Yang biasa kita gunakan adalah mulai dari suku, kemudian Marga, dan Jenis. Atau bahasa Inggrisnya, spesies, jenis, dan family. Kalau ditulis Indonesia, maka family menggunakan I, bukan J. Jadi suku atau family, ini akhirannya adalah A-C-A-E. A-C-A-E. Cara membacanya, contoh, Asterase. Asterase-A-E, dibaca Asterase. Asterase. Akhirannya A-C-A-E, contoh, Asterase-A-E, tetapi cara membacanya, Asterase-A-E. Ini berarti, dengan akhiran A-C-A-E, adalah taksa pada tingkatan suku atau family. Ada juga sub-family, akhirannya adalah O-I-D-A-E. Ini dulu terjadi pada polong-polongan, family polong-polongan. Dulu kita punya family polong-polongan, leguminose. Kalau dulu kita masih menggunakan yang lama, leguminose. Itu punya beberapa sub-family. Misalnya Papilio-Nide. Ada akhiran O-I-D-A-E. Cara membacanya, O-I-D. Papilio-Nide. Itu berarti, itu family yang buahnya itu berbentuk polong. Kemudian di bawahnya ada tribe atau tribus, akhirannya E-A-E. Contoh, Bernone. Sub-tribe di bawahnya lagi, ini. Dan yang paling sering kita gunakan, selain suku, adalah marga dan jenis. Kalau marga, ini adalah nama jenus atau nama marga yang merupakan bagian dari nama jenis. Nah, nama jenis, nama jenis, ini tersusun dari dua nama. Dua nama. Dua nama. Yang depan dan belakang. Yang depan, ini biasanya adalah diambil dari nama jenus. Bernonia, misalnya. Pernonia, nama jenis, kemudian ketika menjadi nama spesies, menjadi Pernonia angustifolia. Itu menjadi nama spesies. Nah, yang perlu kalian catat adalah, nama jenis itu selalu dua kata. Yang depan ini biasanya nama jenus. Diambil dari nama jenus. Cara penulisannya itu ditulis dengan memiringkan kata. Memiringkan kata. Baik ditulis dalam bahasa Indonesia, maupun ditulis dalam bahasa asing. Itu semuanya harus miring. Misalnya kita membaca nama Fernonia angustifolia ini dalam skripsi. Harus ditulis miring. Kita menemukannya dalam jurnal internasional. In English language. Ya, juga harus ditulis miring. Karena itu aturan internasional. Biasanya yang dicantumkan adalah nama jenis, nama jenus, dan nama family. Nama family sekali lagi diakhiri ACI. Atau AC. Saya membacanya demikian. Nah, nama-nama ini, ini nanti akan diikuti nama autor. Atau penemu nama. Atau pemberi nama. Nama autor itu tidak miring. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di bawah nama jenis, ternyata masih banyak ya. Misalnya, kita menjumpai, ya, tadi kita sudah jenis ya. Ada subspecies, ada varitas, ada subvaritas, ada forma, ada subforma. Jadi kan kita sudah sampai di Pernonia angustifolia. Nah, ketika dia memiliki perbedaan pada morfologinya yang lebih kecil lagi, misalnya warna mahkota yang berbeda. Nah, itu kita bisa kemudian memberikan nama menggunakan subspecies. S, S, P, T, T. Kalau varitas misalnya pada perbedaan morfologi yang berbeda tetapi kecil. Kalau varitas yang paling mudah kan kita jemput pada padi. Misalnya padi gogo. Oh, padi yang tahan apa. Itu biasanya hanya perbedaan ukuran bulir padi. Ukuran bulir padi. Nah, biasanya perbedaan-perbedaan seperti itu, itu terjadi pada organ-organ generatif. Organ-organ generatif. Dan itu harus stabil perbedaannya. Artinya kalau sama-sama punya buah, yang satu buahnya besar, ya stabil besar selalu. Yang satu buahnya kecil, ya stabil kecil selalu. Walaupun sama-sama daun, kemudian dan lain sebagainya sama. Hanya dibedakan pada ukuran buahnya saja. Ada varitas. Kemudian ada subvaritas lagi di bawahnya. Ada kurma dan subkurma. Nanti kalau sudah S2-S3, kita bisa mendalami apa yang dimaksud formal, varitas, subspecies, dan lain sebagainya. Untuk S1, cukup pada yang awal tadi. Family, genus, dan spesies. Baik. Ada aturan yang perlu kalian ketahui ketika memberikan nama. Namanya Ode Internasional Tata Nama Hutani. Ode Internasional Tata Nama Hutani. Kenapa ada aturan seperti ini? Coba kita lihat sejarahnya. Sejarahnya seperti apa? Saya sebenarnya ada videonya, tetapi belum sepenuhnya selesai. Bisa ambilkan dari... Misalnya ini. Ini adalah Hortus Botanicus Leiden di Belanda yang dibangun tahun 1590. Dibangun 1590. Makanya sudah cukup lama. Dulu, orang yang membangun ini adalah bukan ahli biologi. Bukan pula ahli dendrologi. Karena memang belum berkembang. Pada saat itu, dia adalah orang kesehatan. Yang menggunakan tumbuhan-tumbuhan untuk pengobatan. Kemudian baru berkembang, dibantu oleh ahli-ahli biologi, dan lain sebagainya. Nah, awalnya dia hanya meletakkan tumbuhan yang dia miliki itu di dalam taman yang diberi pagar kayu ini. Dia hanya punya taman seluas ini. Dan hari ini, ini kunjungan saya di bulan Januari tahun 2022, luasnya masih sama seperti zaman dahulu di tahun 1590. Masih sama. Ini karena bersejarah. Dia menyimpan tumbuhan-tumbuhan yang dia miliki itu, kemudian dibuat untuk dalam kelompok-kelompok. Dibuat dalam kelompok-kelompok. Pada saat itu belum dikasih nama. Belum dikasih nama. Kemudian, berkembang, tumbuhan itu menjadi banyak. Karena apa? Dia punya jaringan di Eropa, dia minta koleganya, teman-temannya untuk menyumbang. Jadi, ada yang menyumbang dari Jerman, ada yang menyumbang tanaman dari Perancis, Itali, Belgia, dan lain sebagainya, sehingga tanamannya semakin banyak. Nah, ketika semakin banyak, kadang kiriman-kiriman tanaman itu ada yang namanya sama, tetapi tanamannya beda. Atau sebaliknya, kiriman-kiriman itu, kalau tadi kan namanya sama, sama-sama misalnya, apa begitu ya, tapi kirimannya beda, barangnya tanamannya itu beda. Atau sebaliknya, dapat kiriman sama, tumbuhannya sama, misalnya bunga apa, tapi namanya beda. Nah, itulah yang akhirnya, pada tahun 1700-an, semoga tidak salah ya, 1700-an itu, kemudian, Karolus Lineus, menginisiasi yang namanya, tata nama ilmiah, dan terdiri dari dua, dua suku kata. Dua suku kata, yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya nama spesies itu, ada dua kata, mohon maaf, dua kata. Kata yang pertama, biasanya jenus, kata yang pertama ini adalah bagian dari jenus, kemudian dilengkapi dengan kata yang kedua, sehingga menjadi nama spesies, dan diikuti nanti penemu. Nah, disepakati pula, penamaan yang benar itu harus berbahasa Latin. Harus berbahasa Latin. Bahasa Latin, kalau hari ini ya, digunakan oleh Yunani dan sekitarnya. Kalau zaman dahulu kan, bahasa Latin digunakan oleh negara Yunani dan sekitarnya, sebagai peradaban tua, yang sudah menggunakan bahasa Latin. Tata nama juga harus sesuai dengan urut-urutannya dalam taksa, kemudian penemu dicantumkan di belakang nama, tanpa tanda baca. Tanpa tanda-tanda baca lain. Kecuali singkatan, itu biasanya ditutup dengan titik. Misalnya, lineus, hanya ditulis L-I-N-N titik, singkatan dari lineus. Nanti kita lihat seperti apa. Ada beberapa cara penulisan autor, atau penemu, atau pemberi nama. Misalnya, kalau yang menemukan beberapa orang, saya misalnya sebagai dosen bersama empat mahasiswa, menemukan jenis baru. Maka langsung saja kita beri nama jenisnya, dua kata miring, kemudian penemu satu, add dua. Berarti menggunakan kata add. Misalnya, penemu satu dan penemu dua. Saya bersama dua mahasiswa misalnya. Tapi bagaimana kalau yang kasus kedua? Saya sudah menemukan, sudah memberikan nama, tetapi ternyata tidak berlaku publikasinya. Ada publikasi lain yang diakui, yang diakui, sehingga namanya lebih dibunakan. Sehingga seperti ini. Jenisnya apa? Penemu pertamanya di depan, tetapi X. X yang dipakai yang autor yang kedua. Misalnya jenis Tektona Grandis, misalnya. Misalnya saja, Atus Sahbudin, X Duit Yang Nisih Adrianti. Artinya penamaan saya, itu dirovisi publikasinya oleh Ibu Adri. Atau kasus yang ketiga, ketika orang mengusulkan nama, dan dipublikasikan dalam tulisan orang lain, maka menjadi seperti ini. Jadi, misalnya ada praktisi begitu, dia pandai, dia memberikan nama, tapi dia tidak pandai membuat tulisan publikasi. Saya publikasikan. saya yang mempublikasikan. Akhirnya, itu menjadi seperti ini. Namanya apa? Miring, kemudian satu praktisi tadi, in dua saya. Begitu. Begitu kira-kira. Atau bisa juga menggunakan langsung saja nama latinnya latinnya apa, dan hanya praktisi tadi. Yang mempublikasikan, dia hanya membantu. Juga tidak masalah. Kemudian, ketika terjadi perubahan atau revisi oleh orang lain, misalnya, saya sudah publikasi dulu, memberikan nama babla-bla atau sahbudin. Ternyata direvisi oleh ilmuwan setelah saya. Mungkin saya sudah meninggal dunia atau belum, kemudian diberi nama oleh orang lain dan nama itu berlaku. Sehingga menjadi seperti ini. Nama saya di dalam kurung, yang nomor dua ini, autor yang melakukan revisi. Autor yang melakukan revisi. Hati-hati dengan nomor dua. Kalau nomor dua itu X. Artinya, yang pertama itu sudah tidak berlaku publikasinya. Kalau yang keempat ini, ini hanya dilakukan revisi. Revisi-revisi. Misalnya, Tristania menjadi Tristaniopsis. Itu revisi-revisi penyempurnaan. Karena memang semakin canggih alat yang dijumpai, kemudian menjadikan kita bisa mencermati morfologi yang lebih detail, lebih cermat. Sehingga lebih kelihatan. Kemudian, yang nomor lima, kita menggunakan tanda X. Kapan itu? Ketika jenis pohon yang kita beri nama itu ternyata hybrid. hybrid. Misalnya, tadi contohnya Eucalyptus, ada Eucalyptus Uropila sama Eucalyptus Alba. Menjadi Eucalyptus Uropila Silang Alba. berarti dia mungkin ditanam berdekatan, kemudian karena morfologi polon dan benang sarinya hampir mirip, terjadilah penyerbukan yang hybrid. Sehingga anak-anaknya sebagian mirip induknya Alba, sebagian mirip induknya Uropila. Itulah yang kemudian diberi nama dengan tanda Silang ini. Artinya dia Eucalyptus yang hybrid. Baik, saya kira itu sebagai pengantar pemberian tata nama ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, disilahkan.